Intro Hai guys, balik lagi bersama gue Rifani Wah, Fab Oke, di video kali ini gue bakal nge-review Sebuah liquid ya, yang diberi namanya itu Super Juice Dari Juragan Visi Distribusi Dan Penta Distribution Atau Juragan Visi Distribusi itu Punyanya Om Ivan Sang Juragan Ya, kalau di Youtubenya ya, dia Youtuber Dan dia nge-review-review Yang berhubungan dengan Fab juga ya Oke Ini boxnya kayak gini nih Lanjir boxnya Keren banget sih, dia jadi kayak Sebuah Game Boy gitu ya Oke Kita lihat dekat Boxnya kayak gini, dan di Game Boy ini Ada game yaitu Pac-Man ya Gue gak tau kenapa si Ivan pilih Gambar Pac-Man Atau game Pac-Man ini mungkin Game yang paling dia suka lah ya Oke Kita langsung buka aja nih Boxnya Ini boxnya nih Bagus banget sih Konsepnya juga Bagus lah ya Oke, kita ngomongin boxnya dulu nih Gambar Game Boy Disini tertulis 30ml ya Disini gue pake nikotin yang 3MG Disini VG-VG-nya 60-40 ya Disini ada 4 varian nikotin 3MG 6MG, 9MG, dan 12MG ya Ini kalau kalian keliatan Oke, disini yang 9MG dan 12MG-nya 50-50 ya VG-VG-nya itu Artinya buat kalian pake I.O atau kalian pake RTMTL ya Oke, ini boxnya Dan ini liquidnya Ukuran 30ml Ini sebelumnya gue pernah nge-review Yang versi 100ml-nya ya Dan kali ini dia ngeluarin yang 30ml-nya Setau gue perbedaannya ada pada VG-VG-nya Dulu tuh Seinget gue sih 70-30 Sekarang dibikin lagi jadi 60-40 Apakah rasanya beda atau sama aja Oke, dulu sih gue sih suka banget ya Sama yang versi 100ml-nya Dan kalau gak salah dulu pernah rilis juga Yang ukuran 60ml Tapi gue belum pernah nyobain ya Oke, disini sama aja tulisannya 30ml Dan keterangan nikotin-nya juga sama Sama sih Oke, sama aja Desainnya Kecil lagi tuh Jadi lebih gampang disaku ya Gak kayak yang dulu kan gede banget gitu ya Oke, langsung aja buat setting-nya nih Gue pake Mod Vaporesogen RD-nya gue pake Cosmonaut yang versi kedua Coil-nya gue pake Neuer Yang versi kedua juga Alien Pre-Build Dan karpasnya gue pake Cut & Bacon Prime Pertama-tama gue pengen cium dulu nih Wanginya kayak gimana nih ya Karena ini baru pertama kali gue cobain lagi nih Setelah sekian lama nih Dulu gue pernah punya liquid ini tuh Sekitar hampir setahun yang lalu lah ya Setahun yang lalu dan gue udah pernah nge-review di Youtube channel gue Kalian bisa liat Wanginya sih sama Kayak yang dulu ya Jadi disini gak ada deskripsi rasanya di super ini Jadi ini rasanya tuh Sebenernya super Juice Raspberry Cream ya Oke, rasanya tuh itu Jadi layernya Raspberry Cream aja sih Wanginya sih masih sama kayak yang dulu gue pernah cium ya Jadi wanginya kayak Fanta merah gitu Walaupun Fanta itu rasa strawberry tapi agak-agak mirip ya Dan ini tuh rasa raspberry ya Oke, langsung aja Kita tetesin ya Di RDA dan kita cium wanginya Dan gue seperti biasa fresh wick ya Dia rasa yang gue kasih tau kalian tuh bener-bener detail ya Dan gak tercampur sama liquid lain pastinya Oke, gue lihat kesini si super Gue main di 55W OHMnya gue dapet di 0,21 Oke, kita cium dulu nih Wanginya sih sama sih Kayak Fanta Kayak Fanta merah banget ya wanginya Jangan-jangan gue dibuangin sama Fanta Sebenernya Fanta tuh rasanya raspberry Wanginya nostalgia banget ya Nostalgia banget ya wanginya Kita cobain ya Si Super Juice ini By Juragan Visi Distribusi Dan Penta Distribusi Oke Terima kasih Nostalgia banget ya rasanya. Oke, buat inhalenya dulu ya, si super juice ini inhalenya, jadi waktu gue inhale itu rasanya ini sih, dulu sih gue bilangnya kayak permen karet ya, mungkin nih karena gue pake settingan yang beda sama dulu, bener-bener beda semuanya mode RDA, kok oilnya beda cuman kapasnya dua yang sama, tapi ini rasanya yang gue dapetin tuh, jadi ini kayak minuman. Minuman raspberry gitu ya, minuman raspberry makanya dinamain super juice ya, jadi minuman raspberrynya, jadi dia tuh karena gak ada layernya lagi, jadi ini cuman bener-bener, apa tuh namanya minuman raspberry aja gitu rasanya, pas inhale, dan rasanya tuh enak ya, enak, dan waktu gue exhale nih gue cobain lagi nih. Jadi waktu di exhale itu, jadi Ada kayak kerasa sebuah krim ya, gue gak tau nih krim apa nih, tapi kayak ada krim-krim gitu, krimnya sih gak kenceng, sekitar cuman 20%-an doang ya, jadi kayak hint doang, kerasa krim, jadi si raspberry jusnya itu 80%, krimnya itu 20%. Ini liquid, jatuhnya dibikin kayak krimi gitu, Tapi dia gak krimi banget, jadi dia ada sensasi fruity, sensasi kriminya juga, tapi gak dingin ya, jadi buat kalian anak yang fruity banget ya, kalian juga bisa cobain nih, enak, karena rasanya fruity tapi gak dingin, ya karena yang gue bilang tadi rasa raspberry jus ya, raspberry minuman gitu. Dan dia gak dingin ya, jadi buat anak fruity, anak creamy harusnya masuk di super jus ini. Penilaian aja lah ya. Si super jus ini, buat TH-nya dulu, 3MG-nya gue bilang sih soft ya, 3MG-nya soft, ini gak bikin gatel tenggorokan, gak bikin pusing kepala juga ya, karena ada beberapa liquid yang bikin pusing kepala juga ya, karena nikotinnya terlalu kenceng. Dan ini 3MG-nya menurut gue pas, jadi buat skornya tuh gue kasih angka 6 ya, dan buat manisnya nih, ini tipe liquid yang gak nonjolin banget manis, tapi nonjolin banget flavornya ya, jadi body flavornya tuh kerasa banget ya, jadi manisnya tuh gak over sweet lah ya, jauh dari kata over sweet, jauh banget ya. Tapi dibilang gak manis juga, ini liquid agak manis, oke, jadi buat manisnya gue bisa kasih angka 7 ya, buat kepadatan rasanya. Ini tuh bener-bener, di mulut gue tuh bener-bener full banget rasa minuman raspberry ya, waktu inhale, dan exhale-nya tuh bener-bener ada raspberry, ada krimnya sedikit, sedikit banget ya, rasa krimnya. Buat kepadatan rasanya gue bisa kasih angka 9 ya, oke. Dan si super jus ini gue boleh cerita sebentar ya, jadi waktu itu gue pernah review, dan ini suatu kebanggaan juga ya, review gue itu waktu itu tembus di angka 1800. Itu bukan angka yang tinggi bagi review-review yang udah terkenal, tapi disitu gue liat itu gue nomor 2 ya, nomor 2 maksudnya nomor 2 terbanyak yang banyak nonton. Yang pertama tuh si Vap Engineer ya, si Mike, Vap Engineer, jadi waktu itu gue pernah juga, ini cerita lagi ya, gue pernah juga ke sebuah Vap Store ya, ke sebuah Vap Store itu gue lagi mau beli liquid ya, bukan liquid ini, dan ada seorang yang beli liquid, si super ini ya, super ini, dia beli liquid, dan dia yang liat gue, dan dia bilang, Weh bang, lu yang review liquid ini ya? Wah, gue jadi gimana gitu, jadi ngerasa seneng aja gitu kalau diliat orang dan orang ada yang mengenali gue, terus gue bilang, iya gue yang review gitu. Terus dia tanya sama gue, bang ini beneran enak gak? Kebetulan dia lagi itu belum buka, dia baru-baru banget ngambil liquidnya, dan di Vap Store itu gak ada testernya ya. Jadi, abis dia ambil, dia tanya sama gue beneran enak atau enggak, gue bilang sama dia, gue botol 100ml aja, gue cuma abis sekitar 3 mingguan lah ya, 3 minggu. Jadi itu menurut gue sih enak, terus abis itu dia beli, dia beli, gue gak tau sih dia gak komen apa-apa di Youtube gue, dan gue juga gak tau orangnya siapa, karena bener-bener orang random ya. Oke, jadi ini liquid yang 100ml-nya bikin gue lumayan terkenal, gak sih, kepedean lumayan terkenal, ya pokoknya dikenal orang lah ya, intinya gitu, karena yang review ini juga gak begitu banyak ya. Oke, jadi, tapi ini liquidnya gue akuin sih enak banget ya, selain dari desain packagingnya berubah banget, dulu packagingnya tuh kotak, kotak kayak kotak kardus gitu ya, dan ini dibikin kayak gini ya. Jadi ini, boxnya ini, kalau gue bilang ya, kalau misalnya kalian udah abis liquidnya, jadi kayaknya sih sayang banget buat dibuang ya, kalian pajang aja lah di lemari, lebih keren ya, dengan taruh liquidnya juga, botol kosongnya, kalau misalnya kalian udah abis, karena ini bener-bener bagus banget ya, desain packagingnya bagus banget ya, kalau misalnya gue nilai packagingnya juga bisa kasih angka 9 lah ya, ini bagus banget ya packagingnya, oke. Oke, dan si super ini, dulu si Ivan itu pernah bilang ya, lu punya duit, belum tentu bisa beli, karena dia ngerilisnya limited lah gitu ya, jadi kalau misalnya sekarang gue bilang, lu punya duit, lu wajib beli ini. Karena kenapa? Karena harganya nih ya, harganya cuma Rp90.000, ini bener-bener sangat murah lah ya, buat rasa se-rich ini ya, seenak ini, walaupun layarnya nggak banyak, tapi ini cukup enak ya. Daripada lu beli liquid yang layarnya banyak, ada beberapa layarnya emut, dengan yang ini ya jelas-jelas layarnya raspberry, yaudah raspberry aja. Dan ini bener-bener buat nge-fap tuh, apa ya, buat daily tuh nggak enak sama sekali ya, karena nggak terlalu manis banget, dan flavornya tuh bener-bener kenceng banget ya, dan ini enak. Dan yang gue bilang tadi, anak fruity, anak creamy pasti masuk ya, harusnya. Oke, jadi gue udah jelasin ini harganya berapa, Rp90.000, dan sekarang buat overall nih gue bisa kasih angka 9 lah ya. Kenapa 9? Karena ini, ya kalian coba aja deh. Oke, lu punya duit Rp90.000 langsung beli liquid ini pada saat rilis, takutnya ya, gue nggak tau Xiaomi Ivan ngerilis limited apa nggak, takutnya ya. Pas lu punya duit, lu kehabisan di barang, ya takutnya gitu, oke. Oke, sekian aja review singkat gue mengenai si Super Juice ini by Juragan Visi Distribusi dan Penta Distribusi yang dari si Om Ivan Sang Juragan ya. See you next video, salam. Wah, vay. Sampai jumpa.